Ini brandnya dari Indonesia Katanya di depan Korean Beauty Tapi ini diproduksi di Guangzhou Before, after Hari ini rencananya gue tuh mau ngetes lanjut Ngetes sunscreennya Wardah Karena baru satu hari jadi tes kedua hari ini rencananya Tapi tadi malam paket gue dateng Jadi ini pesanan gue Kyo Cosmetic BB Cushion Gue juga mesen lip creamnya Jadi hari ini Change of plan Hari ini gue mau ngetes ini dulu Ya Hopefully it's gonna go well Ini gue mau mandi dulu See you after I take shower Hai sobat kunyit, gue Aro Selamat datang kembali di channel gue Gue mau cobain produk-produknya Kyo Cosmetic Ini setau gue lokal Tapi dibikin di Korea gitu Ya Oh wait Ini brandnya dari Indonesia Katanya di depan Korean Beauty Tapi ini diproduksi di Guangzhou Eh Ya Guangzhou, China Terus kalian juga bisa lihat Ini PAO-nya 18 bulan dari dibuka Jadi dari hari ini Satu setengah tahun ke depan masih bisa dipake Tidak seperti Cushion Mirabella kemarin Tiga shade Lima puluhan doang harganya Awalnya jujur gue gak tau Sama produk ini Bener-bener gak tau Karena mungkin dia launching ketika gue Gak terlalu merhatiin sosmed Tapi kemarin Pas gue nge-review Cushion Mirabella itu Banyak banget yang ngirain Gue lagi nge-review ini gitu Karena gue bilang Ya ini harganya gak sampe 100 ribu Gitu loh Terus kalian pada bilang Kyo kosmetiknya Kyo ya Kyo ya Kyo ya Terus gue bilang Kyo apa sih Kyo gue baru denger gitu loh Tapi ternyata Ini dia produknya gitu Ini kemasannya cakep sih Lucu gitu Mungkin dia bilang Korean Beauty Karena stylenya kali ya Yang ke arah Korean gitu Tapi dia di Ternyata dibikin di China juga Sama kayak Madame G Marsh Willow Terus Y.O.U Itu semuanya di China dibikinnya Tapi didistribusi di Indonesia gitu Ini penampakan cushionnya Ini BB Cushion Super Moisture Emollient Smooth Texture Ini yang Shade Deep Isinya 12 gram Jadi ini lebih sedikit Dari cushion biasanya Jadi walaupun harganya murah Memang isinya lebih sedikit Mirabella pun isinya Harganya murah Tapi isinya normal gitu Tapi ini isinya lebih sedikit Kurang 3 gram Dari biasanya But that's just a little information For your brain Produk selanjutnya yang gue beli Adalah lip creamnya Setau gue mereka Cuma punya 2 produk Setau gue Sekarang ini 2 jenis Yang cushion sama lip cream Dan Ini Gue agak kecewa Gue belum cobain Tapi gue Kaget ketika dia dateng Shade nomor 3 ini gue beli Karena listing fotonya tuh Warnanya ke arah orange peach gitu Note peach gitu Tapi pas dateng Dia mau pink Oke It's okay It's fine It's fine I'm okay I'm good Tapi ya I think we can make it work Ini gue udah pake skincare Gue mau pake sunscreen gue dulu Terus Kita lanjut ke cushionnya Ini shade paling gelap mereka Gue liat sih kemarin Dia match sama warna tangan gue ya Kayak Ada cermin full size Terus Sponsenya Uh Halus banget Sepertinya akan enak ini Terus di dalamnya Nggak ada tulisan apa-apa lagi Dibuka kayak cushion biasanya Ada filternya Uh Yes Uh It's quite dark Gue khawatir ini akan agak Sedikit gelap Sedikit gelap Untuk muka gue Semoga dia nggak oksidasi ya I think it's slightly dark Wow Ada cushion Shade gelapnya yang lebih gelap Dari kulit gue Good job Dan brand lokal Nice Kita coba First dip Oke Sepertinya ini agak gelap Tapi Nggak apa-apa lah ya Masih masuk Masih masuk lah ya Bagus ya Gue suka warnanya Sebenernya Cuman gue takutnya pada bilang Ini Ini aslinya agak gelap gitu loh Hopefully Semoga nggak terlalu keliatan gelap Oh my god Ini semoga gue nggak break up ya Mineral oil loh Ingredients keduanya I'm concerned Oh anyway Ini jam Jam 12.27 Ini satu layar pake cushion Kyo Shade nomor 3 Before 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 After Ini bisa gue bilang Coverage-nya sih sheer ya Glowing sekali Glowing sekali Dan agak risih Kayak risih gitu rasanya Karena dia nggak nge-set Dia dewy gitu sepertinya I have to set this Gue harus nge-set ini Bikin ini kalau gue pegang Pasti transfer banyak But I'm not giving up But I'm not giving up Nah ini baru masuk ke warna kulit gue nih Ini setelah di-set Pake loose powder Ini sebelum di-set Even setelah di-set ya Masih Masih ada yang transfer tuh ke sini Masih berasa lengket gitu loh Kayak gue harus nge-set Lebih Layernya tuh harus lebih gitu Kayak gue harus nge-set Lebih banyak dari biasanya Tinggal dikit Ayo kita habiskan Ayo kita habiskan Ini udah keset dengan baik Udah nggak ada lengket-lengket lagi Udah nggak ada transfer Wuh Gue mau ngerjain alis dulu Nanti bakal balik lagi I'm back Cuman ini udah jam setengah tiga Ini udah jam setengah tiga Karena gue sambilan filming Untuk video yang lain Jadi memang agak lama Aku mau aplikasi lip creamnya dulu Ini Kyo Cosmetic Beyond Beauty Lip Cream yang nomor 3 sama 4 Blissful Busan sama Magnific Soul Ini nomor 3 sama nomor 1 Kemasannya mirip Mirip banget sama Salsa Gue kebetulan lagi ada Salsa di depan gue Ini kemasannya mirip banget sama Salsa Persis Cuman beda di capnya aja Kalau Salsa capnya velvet gitu Nggak glossy Cuman yang glossy tuh cuma namanya doang Ini kalau Salsa Yang sebelah sini Kalau Kyo dia glossy Gue mulai dengan nomor 3 Blissful Busan Warnanya mau pink gitu Salsa capnya Salsa capnya Mari kita lihat Misalnya Ini shade nomor 3 Blissful Busan Terus gue mau ombre pake nomor 1 Ini warnanya pekat sekali sih Agak sedikit lengket Sedikit banget Oke Gue mau ombre dengan nomor 1 Oke Jadi ini adalah hasil akhir Di ombre nomor 1 sama nomor 3 Nomor 3 sama nomor 1 Kayak warnanya nabrak banget sama warna eye makeup gue Tapi nggak apa-apa Bear with me Nanti bakal gue cek lagi Jauh ini sih udah mulai ada shine Tapi yang disebelah sini Ini highlighter sedikit Tapi di bawahnya Selebihnya kayak di cuping hidung Itu pure dari Sea Cushion Dan di atas bibirnya Keringetan luar biasa Udah hampir hilang malah Lip creamnya sendiri nih Nengket Tapi walaupun nengket Dia nggak rusak sih gitu Kita ketemu lagi Di check in Jam-jam setelahnya Bye-bye It's for Minyak banget sis Dan jujur ini resi sih Gue nggak berani pegang Karena Ini akan transfer But Gue sangat Menahan diri Untuk nggak ngapus makeup gue Untuk nggak megang muka gue Walaupun ya Ini resi rasanya Jujur Dan ini di sekitar hidung Tadi gue sempet pake masker Udah kehapus Gue mau kasih liat dulu Ini mulut gelas gue Bersih Oh ada transfer sedikit Ada transfer sedikit banget Tapi ini baru minum Wow Banyak banget transfernya Ini sih lebih enak ya Lebih nyaman ketika Udah gue blot minyaknya Ternyata Jadi kita akan blot yang sebelah sini juga Menurut gue ini lumayan banyak Untuk ukuran transfer Apakah gue kecewa? Ternyata Ternyata sub indo by broth3rmax